Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, ditetapkan menjadi Mitra Kerja Komisi 2 DPR, penetapan itu dilakukan dalam Rafat Paripurna DPR ke-9 Masa Persidangan 2 Tahun Sidang 2023 hingga 2024, pada Selasa, 21 November 2023. Rafat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemudian, peserta rapat menyatakan persetujuannya. Adapun, lanjut Puan, DPR telah menggelar rapat konsultasi sebelumnya terkait keputusan Otorita IKN sebagai Mitra Kerja Komisi 2 DPR, dalam rapat konsultasi pengganti Rapat Badan Musyawarah, BAMUS, antara DPR dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 8 November 2023, memutuskan Otorita Ibu Kota Nusantara menjadi Mitra Kerja Komisi 2 DPR RI. Ucap Puan, lebih lanjut, Puan menjelaskan DPR RI melakukan pengawasan khusus di IKN, hal tersebut tertuang dalam Ketentuan Pasal 42 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Ibu Kota Negara, untuk diketahui. Daftar hadir pada rapat paripurna hari ini dihadiri oleh 125 orang dari total 575 anggota DPR RI. Di meja pimpinan, Puan didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR RI Lodeveig F., Paulus, dan Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel, sedangkan Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, tak terlihat hadir di rapat paripurna hari ini.